bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim matur sun poro-poro derek-derek gus sampun krio moro tua monggo stoyo ngawasakan kajian riyadis solihin karya mbah haji nawawi muka-muka ilmu ilmu ini bermanfaat canggih tulut-tulut setoyo amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Sebelum memulai Kajian rutinan Rebo Jalu Esok sore Mergawe Yang pada kesempatan Malam yang sangat berkah ini Berada di Kecamatan Kemelagi Tepatnya di rumahnya Mas Febri Mudah-mudahan Tuhan rumah senantiasa Mendapatkan Rizki yang melimpah Sehat badan sekeluarga Dijaga Seluruh Aktivitas sehari-hariannya Mendapatkan Rahmat Yang melimpah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Amin Begitu pula Yang hadir di Kesempatan kali ini Mudah-mudahan Dibaringi Tetapnya Hidayah Senantiasa Di jalan yang lurus Yaitu jalannya Orang-orang yang telah Orang-orang yang telah Mendapatkan nikmat Bukan jalannya Orang-orang yang Sesat Mudah-mudahan Konjok-konjok Ngaji Utangnya Lunas Semua Kemudian Tidak Mengulangi lagi Utang Amin Dibaringi Sehat Walafiat Keluarganya Anak-anaknya Isri-isterinya Muratwanya Sanak Familinya Allahumma Amin Ila Khadratna Ibn Mustafa Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wa Ashabi Wa Zariyati Wa Jami'i Lamiyahi Wal Mursalin Wal Ulama'in Musannifin Wasohabati Watabi'in Hudus Anillah Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Wahyiddin An-Nawawi Lahu Walahum Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa Al-Fatiha 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 Ya b Yang Wabi'i Bab yang Kel lihat sekali sekarang Bab baru Bab yang kelima belas Wabi'i Wa Ilaihi Dari Biasanya Imam brit Si Memulai Babnya itu dari Susunan secara tematis Yaitu Al-Quran Kemudian Diikuti hadis-hadis yang Sohih Hadis Sohihnya Baik ada di Sohih Bukhari Maupun ada di Sohih Muslim Babun fil muhafazuti ala'amali Babun fil muhafazuti ala'amali Ayhada babun fil muhafazuti ala'amali Utawi iki kubab Kamertai lagi Eng dalam ngelanggeng-nggeng ngerekso Ala'amali Eng atasipiro-bera'amal Babun yang 14 kemarin Imanawawi menjelaskan soal Al-iktisodu fil amali Amal Amal Beramal yang sedang-sedang Sekarang Ngelakoni Yang sedang-sedang Muhafazuti ala'amali Ngelakoni Kemudian Muhafazuti ala'amali Dijaga Amalnya Ngelakoni Terus Terus Nelenggeng sholat dajud Terus Nelenggeng sholat duha Ya diterus Nelenggengeng sholat duha Nelenggengeng poso Ya diterus Poso Sekarang Bab yang ke-16 Surat Al-Hadid ayat 16 Siapa yang membaca Mas Bagus Santri Teladan Mas Bagus Al-Hadid ayat 16 Surat Al-Hadid ayat 16 Surat Al-Hadid ayat 16 Sholat Al-Allahu ta'ala Alhamdulillah Allah Ta'ala ini terjemahnya dan janganlah mereka seperti orang-orang yang beriman dan janganlah mereka seperti orang-orang yang seterusnya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras Surat Al-Hajjid Surat Al-Hajjid ayat 16 ya A'udhu Billahi Minash Shantan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam yakni lilladhina aman antakhshankulubuhum li dhikrillahi wa ma nazalam minal haqqi ini ada tasjid kemudian fatkae tapi ini diletakkan di bawah di bawah tasjid itu dibaca kasrah berarti minal haqqi ada tasjid ini sali tasjid itu berarti kasrah ini sali tasjid berarti fatah wa ma nazalam minal haqqi wa la yakunu kaladzina utul kitaba minqoblu fatola alaihimul amadhu fakosat kulubuhum alam yakni anoto durung teko durung teko mongso di bahasa jawa ini alam yakni anoto durung teko mongso lilladhina maring biru-biru wang aman ukang pada iman kabe antakhshankul apa antakhshankul yang inginto khusuk yang inginto tenang apa kulubuhum pirohatini pirohatini aladzina li zikrilahi maring iling maring Allah wa ma nazalam minal haqqi wa ma lan barang nazala kangus tumekko apa ma minal haqi sangking quran sangking ketentuan-ketentuan sangking barang-barang senghaq yaitu quran walayakunulan ora'ono apa aladzina walayakunulan ora'ono apa aladzina iku kaladzina koyok piro-piro wang nasroni lan wang yahudi udul kitabah udul kang podo mengkulih sopoh aladzina alkitabah yang kitab jadi wang yahudi wang nasroni mengkoblu yang dalam sak durungi turuni quran fatola mongko suwi fatola mongko suwi alayhim yang nyatasi aladzina udul kitab apa almadu mongso faqosat mongko atas apa kulub piro-piro adine aladzina udul kitab ayat ini ayat surat alhadid ayat 16 ini ini menurut para ulama si rohnya ini kan terjadi setelah 4 tahun rasulullah menyiarkan agama islam rasulullah menyiarkan baik secara siri maupun terang-terangan mubah syaroh langsung terang-terangan jahar maupun siri jadi 4 tahun setelah itu orang-orang mu'min dengan aladzina orang-orang ini ya ya sholat tapi orang bisa ngerasa khusuk orang bisa ngerasa khusuk orang-orang ini ya mengelengi waktu pakbiratul ikram sama assalamualaikum warahmatullahi 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 ilengi sholat kan waktabulatul ikram maling wano selesai ileng ileng waduh salam assalamualaikum ayo ayat ini turun kemudian kalian gak ngerti ya istilah orang mojokertai alam yakni niladzina amanu antah syakulubuhum lizzikrilahi apa sampai ini durung tekomang sana waktunya waktu-waktu di saat orang-orang yang beriman itu zaman dahulu ketika sudah beriman kemudian dia merasa khusuk wamanazalam minal haqqi padahal Al-Quran sudah turun sudah ada wahyu sudah ada rasul jadi menarik itu aladzina amanu kalau mu'min itu kalau amanu itu orang yang beriman berproses masih berproses belum menyatu yang omongan aladzina amanu itu berarti orang-orang yang beriman masih berproses belum dikatakan menyatu tapi kalau mu'min itu berarti yang yakin mu'min beneran nah khusuk di sini bisa diartikan satu fokus kita harus fokus berarti harus khusuk bisa diartikan damai tenang lenang kalau menurut imam suyuti di tausir jalan lain al-khusi al-khusu'uhwa as-sakinatu ila to'ah jadi ketenangan untuk menuju ketaatan tenang hatinya merasa tenang nah orang kalau sholat kemudian tidak khusuk itu tidak dikatakan sholatnya batal karena khusuk itu tidak menjadi syarat rukunya sholat ini surat surat al-hadid ini ini tidak khusuk kalau sholatmu tidak jadi tidak sah tidak ada sholat rukunya sholat harus khusuk tidak ada tidak ada dari zaman dahulu zaman rasulullah sampai sekarang ketika melakukan zikrullah atau sholat zikrullah macam-macam tapi konteksnya ini sholat mayoritas umatnya kajian nabi waktu sadari kan waktu takhulatul likram oh imam takhulatul likram takhulatul likram dan ketika waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh kita tengah tersirap terhalusinasi dan tak sadarkan diri mendengar ada burung berkicau pikiran kita menuju pada burung mendengar suara anak menangis pikiran kita juga teringat ibunya anaknya menangis mendengar ada grimis grimis turun pikiran kita terbagikan helm terlentang cucian yang masih belum kering terjadi waktu zaman rasulullah 4 tahun setelah diperintahkan mensyarkan agama islam syariat islam ini terjadi umatnya rasulullah terusnya dan kamu jangan menjadi seperti orang-orang dahulu orang-orang yahudi orang nasroni yang sudah dapat kitab taurat sudah dapat kitab injil dalam kurun waktu yang lama jadi di waktu yang lama nabi musa nabi isa nabi musa lama lama beratus ratus tahun lama tapi mereka tidak menjadikan kelembutan hatinya melainkan fakosat kulubum apa yang terjadi orang yahudi membunuh anak perempuan itu iya anak waduk itu kan malu dia ibu tandanya orang hatinya keras fakosat kulubum diceramai ngalor ngidul esok sore awan bengi diceramai tetap orang ngandel kokoh jadi lulu aneh aneh orang orang yahudi begitu dikandani waktu mancing dino ahad itu gak oleh yahudi dikandani ojok mancing ojok gula dino ahad orang dino satu jolo dipasang jolo dipasang kolam ahad melompat enak kolam itu hatinya atos saya bisa melihat sampai hari ini bagaimana perlakuan orang-orang israel nampal istrin atos hatinya ojok koyok ciri-ciri orang yang hatinya atos itu salah satunya dia jarang bisa menangis jarang bisa menangis fakwasat pulupu ini dijak apian makruf itu biasanya anggel jajahannya wahay ngaji mulet masih sibuk dengan pekerjaan mulet diajak kebaikan itu biasanya mulet banyak alasan cerdik dalam membuat alasan untuk menghindari ajakan-ajakan yang yang baik tidak harus ngaji di sini di tempat lain pokoknya ngaji artinya ketika diajak ada opsi aku ngaji oke tapi ngajak itu bagian dari melakukan perintah perintah Allah termasuk awan diwi awan diwi yang ngaji itu sudah masuk kategori orang-orang yang punya hati yang lembut ciri ini apa ketika mendengar satu kebaikan itu yang segera ngaji apa 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 silaturahim dapat silaturahim apa apa menarik sugi menarik menarik panjang umur kita tidak bisa menarik menarik sugi silaturahim mempercepat proses sugi gampang mudah dicernak sudah dicernak hadis nanti nanti kita bahas yang menjalin silaturahim panjang umur jelas panjang umur tambah rezeki rezeki sugi dan tidak hati atas ya apa sekarang satu hari satu malam itu belum bisa lima kali waktu penuh kan gitu bagaimana bisa khusuk khusuk mengantarkan dirimu bukan proses seperti membalikkan telapak tangan tapi yang dinamakan khusuk itu adalah terusnya itu sendiri jadi pelan pelan terus sholat menuju ke khusukan khusuk tenang damai ini sholat itu kita tidak apa tidak memikirkan selain Allah jadi Allah melihat kita memantau kita dalam sholat kita senantiasa kita belum mampu kalau belum mampu melihat merasakan melihat ya dilihat belum belum ma'rifatullah istilahnya belum ma'rifatullah ya mukorobahnya kita kita selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu khusuk belum bisa pak dari mulai takbiratul ikhram sampai salam kok zamanan kan sampai zaman rasulullah sohabat bereset apa bereset artinya kita mengambil definisi khusuk itu yang bagaimana berproses tidak kemudian langsung khusuk mulai takbiratul ikhram sampai salam kecuali mengingat Allah tidak begitu damai terus belum bisa full dilatih terus sebaik baik kehusuan adalah orang yang melakukan sholat melakukan sholat meskipun di dalam sholatmu itu pikiranmu masih masih ingat nanti ini mau makan apa nanti ini mau kirim kemana nanti ini planningnya apa itu tidak menggugurkan sholat menurut surah alhadid ayat 16 dasarnya begitu selesai salat sholat mus mus protong sholat mus nyalur ngidul mikiran mus yang apa paling tidak aku cairan alhadid ayat 16 jadi khusus tidak membatalkan sholat yang membatalkan yang 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 rusak itu yang meninggalkan kekusuhan dengan tidak sholat aku saya sudah lepas dari kekusuhan oh tidak sholat itu masalah itu terus selanjutnya surah waqala ta'ala surah surah apa ini surat alhadid lagi ayat 27 surat ayat alhadid ayat 27 ayo lanjutnya mas syolat mas 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 Harul Soalnya waduh Rul Kita Masa Auktобраз Auktikan B rows Bavan Waduh artinya terjemahnya 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 dan kami ngiringi pulak dengan Isyaputra Madia kami berikan kepadanya dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang dan mereka menghadangkan dan roh baria padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi mereka sendiri tidak mewajibkannya untuk hindari periduan Allah lalu mereka tidak memulai harapan yang semestinya sudah sudah A'udzubillahimina Shaitan Tuhan jadi hamzahnya menjadi hamzah wasol waruh waruh baniyata niba tada'uha ma katab naha alaihim illa batihu aridwanillahi fa maru'auha haqqari ayatia tanda'uha wakfainalan ngatutburini ingsun bi'insa benih maryama kelawan isa ibnu maryam jadi wa'atainahul injil dan isa itu putra maryam bukan anak tuhan bukan anak tuhan isa itu bukan anak tuhan tapi isa putra maryam wa'atainahul injila wa'atainahu lanmaringi sopo ingsun allahu ing isa ibnu maryam al-injila ing kitab injil wa'atainahul wa'atainahul lanmaringi sopo ingsun ingsun Allah fiqlubin ladhina ing dalam piro atini uang itaba'u kang podo manut sopo al-ladhina hu'ing isa isa ibnu mariam ro'atain ro'atain ing ulas wa rahmatan lan ulas asih wa rahbaniyatan lan nganyari ibadah 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 tada'u'ah ibadah tada'u'ah kang nganyari nganyari sopo al-ladhina al-ladhina itaba'u ha' 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 kimbali inang rohbaniyatan makata'u'ah 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 kang ora wajib pakai sopo yisun ha' ing rohbaniyatan al-ladhina ilabati'u'ah angin amrih ridhwanillahi ridhwanillahi illabati'u'ah ridhwanillahi angin amrih ridhwanillahi famaro'auha famalan ora famaro'auha famaro'auha orang reksosopo al-ladhina ha'ing rohbaniyat haqqari ayatihah kelawan sak temen-temen ini ngereksor rohbaniyat al-ladhina ayat 27 maksudnya begini saya telah kami Allah Allah waqfayna bi' Isa ibn Maryam kami telah memberikan apa Isa mengirimkan Isa ibn Maryam Isa putra Maryam dan memberinya sebuah mujizat sebuah kitab yang namanya kitab Injil jadi Nabi Isa itu oleh kalangan orang-orang Yahudi sebagai anak Tuhan Nabi Isa di fitnah di fitnah kemudian orang Rasulullah yang membenarkan Nabi Isa di fitnah satu dia itu anak haram dari proses perselingkuhannya Siti Maryam dengan Yosef sang tukang kayu yang yang kedua yang kedua Isa itu sebagai anaknya Tuhan kemudian Rasulullah Muhammad salallahu diutus ke bumi membenarkan bahwa Nabi Isa itu bukan putra Maryam bukan putra Allah bukan putra Tuhan bukan hasil dari perselingkuhannya Siti Maryam melainkan melainkan Isa itu adalah anak Maryam sekaligus dia saya utus sebagai Nabi wa'atainahul Injil dalam surat Maryam selanjutnya disebutkan waja'alna waja'alnahu Nabiya dan saya jadikanlah saya jadikan Isa itu sebagai Nabi jadi membantah mengkantar apa yang difitnahkan oleh kaum Yahudi hubungannya apa muhafadza ala amal hubungannya apa selanjutnya waja'alna fi'kulu biladzina itabau rakfatan dan kami jadikan hati-hati orang-orang yang mengikutinya yaitu kaum Yahudi itu rakfatan warahmatan dijadikanlah oleh Allah hatinya itu hati yang lembut hati yang ulas asih punya rasa kasih sayang tapi apa warah baniyatan ini masalah kan roh baniyatan itu ini melihat di film-film ada yang namanya rohib rohib pendeta ya pendeta itu kan pendeta itu apa Kak Rabi ya ibadah yang tidak tidak dianjurkan dia mengadang-adang pengen jadi apa seorang paling suci islam tidak menganjurkan itu warah baniyatan jadi membuat satu amalan yang itu bisa mensucikan dirinya warah baniyatan dan gawi-gawi gawi-gawi tarian ibadahnya usumi uang suacubuh rorokat sama seperti apa itu seperti seperti roh baniyatan itu begitu jadi menganjurkan umatnya itu untuk menjadi tidak usah nikah Rasulullah barang siapa yang mengikuti ku menikah nikah itu sebagai amalan-amalan sunnah amalan-amalan wajib bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah ini umatnya umatnya Nabi Isa menggenggawi parian amal sendiri roh baniyatan makanya ilmu amaliyah apalagi tirakat-tirakat apa untuk menggapai sesuatu itu roh baniyatan roh baniyatan roh baniyatan roh baniyatan ibtadadu amagatab naha alihim apa yang kami tidak wajibkan kemudian mereka wajibkan padahal Allah tidak tidak menyarankan bahkan tidak memerintahkan itu maka tetap yang tidak tertulis tidak tersyariatkan meskipun ya meskipun dari kalangan-kalangan tertentu memang memang ada gitu loh dengan fakta kondisi real di lapangan misalkan 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 ngebleng sampai dikubur setengah badan anak enggak nih anak meskipun itu ada yang melakukan itu tapi Rasulullah di hatinya enggak ada enggak ada enggak ada itu enggak ada itu berarti kategori roh baniyatan roh baniyatan ya kepingin kepingin kebal kepingin ditembak nguyu laka-laka ayo jadi ingin jaduk jaman tahun 90-an tahun tahun-tahun 2000-an mungkin masih masih banyak ini kalau sekarang yuk jimat yang paling mandi itu ada jimat 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 fortuner jimat jiru ribon jimat jiru jimat ribon jiru mandi jiru saiki jiru tidak pernah melakukan yang namanya posong ngebleng yuk anggil yuk nengah di ganoi wano tapi orang-orang kita di bebeda di bumi Jawa ini hal seperti itu hampir lazim dilakukan oleh apa tanek moyang kita karena apa yuk warisan leluhur gitu Uri Uri apa ilmu leluhur nesamen kepingin iso niberyati rupil hawa yo poso mutih poso mutih harus dipendam separuh wawai eh ilmu-ilmu Jawa tapi syariatisan tidak 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 mengajarkan sehingga benar ya poh ilabdigho aridwanillahi fama ro'a haqqari ayatiyah jadi melakukan amal-amal perbuatan kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu ibadigho aridwanillahi hanya berharap ridhonya Allah fama ro'a haqari ayatiyah tidak padahal apa tidak menjaga dengan sungguh-sungguh jadi us melakukan hal-hal kebajikan kemudian dia tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh ini masalah yang masih ada hubungannya muhafadzho alal amal ini seng sampein lakoni wis sampein lakoni yuk pertahankan jadi muhafadzho menjaga biasa sholat jubu iku jamaah di masjid istiqomah ya istiqomah meskipun luhur asar maghrib isap dirumah ya bukan dirumah jamaah sama istri ngaji gitu loh bukan meninggalkan terus apa ngaji ketika kamu sudah menjatuhkan hati istiqomah yuk yuk istiqomah lakukan itu istiqomah bukan kemudian kamu tinggalkan karena kesibukan-kesibukan yuk melakukan hal kebaikan sampai berbuah sampai berbuah ini orang berbuah ujid tinggal berbuah tambah wis berbuah situ musik wakit tambah sampai berbuah di melakukan ngereksa menjaga amalan-amalan kebaikan itu sampai berbuah kok lagi coba-coba ya lagi coba-coba kemudian kamu meninggalkannya lagi ya nanti kamu akan coba lagi meninggalkan lagi coba-coba lagi kapan tutup eh oleh oleh buah enggak berbuah tandanya berbuah ya oboh pandan berbau juga pohon mangga ketika berbuah ya berbuah kan di sawat dong neus berbuah otomatis disawat disawat orang nesamen pandai paling indikator paling jelasin ketika sama sudah dihantam orang cuwi buahnya itu ketika sudah menari orang ya akan di iya jantem kok sampai berbuah iya siap-siap dihantemi wong nah siap-siap dihantemi berarti-berarti mulai berbuah meskipun itu pentil dihantemi yang paling tidak bisa dilihat orang ya ketika kita ngaji itu itu yang dilihat bukan orang luar tapi diri kita ini kayak gitu loh sendiri-sendiri-sendirikan dirimu sendiri kaya wanda ini ngaji tidak melihat keluar tapi melihat kedalam aku ini bisa ngelakuin ini bodurung aku sholatku lima waktu ini was genep bodurung aku bisa konsisten menjaga amal perbuatan baikku ini apa sudah bisa itu yang melihat kita sendiri kedalam bukan melihat orang lain jokoyo kaum Yahudi Nasroni ya jadi ketika dia sudah pegang teguh satu ajaran sudah membuahkan rohfatan warrohmah kelembutan hati kasih sayang kemudian warroh berniatan sampai keberapa 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 berniatan mengatakan saya mau belahkan pacar dia illaptiro awalituwanillah jokoyo Yaudi dia menjaga kegigian dia menjaga amal perbuatan dia sudah berbuah rohfatan warrohmah bahkan melanjutkan ojok kebelacot gitu loh islinin sing Alhadid 27 itu jangan kebebelasan kalau kita membaca ayat ini menjadi satu perubahan yang pertama tadi kan khusuk ya khusuk yang kedua ini roh berniatan stressingin disitu kemudian ayat yang ke selanjutnya yang surat an-nahkel ayat 92 ya 92 betul surat an-nahkel ayat 92 lanjut lanjut mas mas Birdaus ya mas Birdaus ok 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 jadi Imam Nawawi nukilnya jadi 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 kalati barang kalati barang ini apa ini bagian pergombalan kalati barang pergombalan ngerusak apa alati ghuslaha yang apa dundumani alati ghuslaha yang dundumani jadi ini ada kaos itu ada dundumani baju jahitan paling dalam jahitan ghuslaha ini benang benang diterlejut sampai jadi bagus membahas kuat yang dalam saya usi kuat apa ini angkasa jadi angkasa kang kang dadi udar kang dadi udar angkasa itu bukan bukan angkasa raya bukannya tapi angkasa mari dirajut kemudian nubah dikuatin jadi kuat angkasa kemudian jadi udar walata kunulan ojodha diiman shirokabeh iman ketika sudah terbentuk itu diibaratkan seperti gembal pergembalan seperti kaos javitan kalau jangan sebeti iman itu di di kias kan seperti halnya kaos atau baju rajutan dari benang yang sudah kuat menjadi kuat kemudian mimba dikuatin setelah jadi jadi baju jadi kaos jadi sarung kemudian sampai angkasa sampai rusak iman jadi iman kalau iman disini digambarkan dianologikan seperti baju yang sudah dirajut sedemikian rupa menjadi kokoh akhirnya menjadi kokoh lalu kemudian sampai hancurkan lagi jadi rusak jadi orang-orang yang seperti itu kalau iman dianalogikan seperti pohon sebuah pohon akarnya menembus bumi cabangnya menjulur ke langit iman iman kalau dianalogikan seperti sebuah pohon akarnya itu kebawah cabangnya menjulang ke langit kokoh tadi ayu iman ayat surat anak ayat 92 ini menggambarkan bahwa satu iman itu seperti halnya rajutan baju rajutan benang yang kemudian menjadi baju yang layak dipakai ojok ya ojok dipudari black band kokoh biar jadi baju rajutan yang bagus misalkan lagi kalau sedekah itu dianalogikan seperti satu biji ambacet fikul sumbulatin mi atus sab ah ini seperti satu biji yang bisa tumbuh tujuh 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 anak kan anak kan jadi tujuh ratus ya sab atum sab atum mi ah jadi tujuh ratus dan seterusnya itu sedekah nah iman itu dimisalkan dianalogikan seperti rajutan rajutan baju yang sudah kokoh kemudian menghiasi yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa ya coba-coba sampai nenganggu baju kasi CR7 ronaldu kalau nomor 10 pakai baju argentina jadi kokoh seperti iman begitu ketika kita sudah membangun sudah membangun iman di angkasa di udara sederhana ini membangun rutinasi amaliyah kebaikan di udara ini dihantemi udara maksudnya kalau kokohnya iman itu yang mudah angkasa jadi yang mudah 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 latinak kodot kuslah mimbati kuwatin angkasa sampai sampai NKB itu jadi seperti rajutan pakaian yang kemudian dicapik-capik di udara rajutannya jangan seperti itu terakhir ayat terakhir surah Al-Hijr ayat 99 Allah Mas Mas Dokter Al-Hijr 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 Jadi sembahlah Tuhanmu berarti disuruh Menyembah selain Tuhan itu tidak boleh Menyembah selain Tuhan tidak boleh Menundukkan Ini penting Menundukkan Sesama makhluk Kalau orang Tionghoa Menundukkan Badan dia di bawah lantai Terhadap sang raja Berarti dia sudah Menyembah Raja Orang-orang ateis Menyembah Selain kepada Allah Itu Orang-orang keras Orang-orang keras Ojo Ojo Odoai Kita sesama Sesama muslim Kalau menghormati Sebatasnya saja Sewajarnya saja Sewajarnya saja Jangan sampai Jangan sampai Menyembah Menyembah Seakan-akan itu Kepalamu itu Merasa di bawah Kemudian di atas Orang yang Di hadapanmu Menjaga Menjaga Jangan sampai Mental imanmu itu Terjatuh disitu Bagaimana Bagaimana Kasudipondok-pondok Kasudipondok Kasudipondok itu Mengalap Berkah Dari Tawadu Mulai dari depan Menjaga 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 Depan Menjaga 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 Dari depan Mata Melihat Mata Pantangan Murid Bukan sesama Biasa Jadi Berharap Keberkan Berharap Ilmuni Manfaat Melalui Tawadu Antara Murid Huru Menteri Presiden Sampai Kepalan Jelosor Wassalamualaikum Sekelas Sekelas Podo Sekelas Kompetitor Podo Podo Calon Bupati Podo Calon Meskipun Beto Nomor Nomor Meskipun Beto Calon Podo Kemudian Kok Ternyata Nomor Satu Yang Jadi Yang Lainya Tidak Jadi Suatu Ketika Silatur Wahim Sampai Menundukan Kepala Sampai Dlosor Selesai Menganggap Kompetitor Sudah Menjadi Rajanya Dia Dia Mananya Begitu Makanya Isaroh Badan Gerak Gerak Badan Kita Beretika Dulu Jaman Majapahit Seorang Patih Mau menghadap Seorang Kasta Raja Mesot Loh Kepala Menunduk Ke atas Mesti Kebawah Semuanya Kebawah Tidak berani Berada Ketempat mata Menganggap Sang Raja Tuhan Lain Nah Kalau Sekarang 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 Pada Selevel Yuk Gak Wajarnya Biasa Biasa Beda Dengan Konteksnya Santri Guru Mesot Mutawal Banget Pengen Oleh Barokai Barokai Masyuti Ilmu Nip Ben Oleh Manfaat Ilmu Nip Ben Oleh Milih Milih Oleh Jadi Sumur Ya Berjadi Sumur Oke Terus Sumur Itu Sebagai Bentuk Dari Wujuti Berharap Itu Karena Guru Santri Santri Bayai Ini Sampai Bagi Ini Yang Sangat Bagi 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 Ruhanianya sudah nyatu Ya biasa Imam Nawawi Nukil surat Al-Hijra ayat 99 Proses penyembahanmu Proses ibadahmu Itu sampai kapan Tegaskan Hatta yak tiakal yakin Sampai Allah Mengambil Atau menjemput Dirimu Sampai kita masuk ke liang Yang lahat Yang kudur Itu Wali ya dijemput Wali dijemput Sampai kamu itu dijemput Wali Pandanya wali Sergem ngaji Indikator Jelas Itu hati sore Sampai kapan Kapan Awan diri Ibadah Sampai kapan Sampai kapan Sampai meninggal dunia Sampai Inna lillahi wa inna indahi Dibangun Dibangun Dibu dari mana Ini Sampai kusuk Terus Kusuk Proses Kusuk Tidak kusuk Tidak membatalkan Seolah Tapi Tidak kusuk Sampai kusuk Sampai kusuk Sampai kusuk Kemudian Amal Bukit Tambah-tambahi Itu Stressing Bapak Aku Sampai kusuk 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 Kurang Masuk Dupo Bangun Jadi tambah-tambahi Jadi tambah-tambahi Ya Madung Ulan Jamaat Tiap subuh Ini Kanim Podjankono Wah Kaksah Solatku Ini kan Nambah-nambahi Ini Roh Banyatan Roh Banyatan Sampai Menjadi Apa Turun-temurun Roh Roh Hib Ini Bahasa Nisanya Roh Roh Hib Bawa Al-Fatiha Ada pertanyaan Disimpan Aja Yang Offline Untuk Malam Ini Khusus Malam Ini Offline Tidak Boleh Bertanya Simpan Online Simpan Aja Pertanyaan Yang Offline Khusus Offline Sampai Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Atas segala nikmat yang telah engkau berikan Dari lahir hingga saat ini Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah